Pernyataan paling sombong pelatih Australia Berani katakan hal ini jelang lawan Indonesia besok hari Semua yang mendengarnya bisa outub dan merasa jengkel Babak 16 besar Indonesia akan dihelat pada esok hari melawan Australia Laga itu sendiri akan diselenggarakan di Stadion Jasim bin Hamad mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian barat laga itu sekaligus sebagai laga hidup mati bagi Indonesia Apakah bisa melangkah lebih jauh ke babak selanjutnya atau justru angkat koper jika kalah Melawan Australia tentu tidak akan mudah Begitu beberapa analisa yang dikatakan oleh para pengamat sepak bola Indonesia Tapi kayaknya kalau Bung Toewel beda sendiri deh Mungkin dia menuntut harus wajib menang lawan Australia yang memang kekuatan sepak bolanya jauh di atas Indonesia Australia sendiri saat ini berada di peringkat 25 dunia Sedangkan Indonesia berada di peringkat 142 dunia Jika melihat dari hitungan di atas Kertas jelas kekuatan Indonesia sangat banyak ketimbang dibanding Australia Namun Sintayong sendiri tidak merasa itu sebagai salah satu hal yang perlu dikhawatirkan Karena level Indonesia sendiri menurutnya tidak layak berada di peringkat sekarang Bahkan Sok sendiri sudah memikirkan skenario lolos ke babak Duel besar hingga nanti ada kesempatan berjumpa dengan negaranya Korea Selatan selain Itu stat cukup berani juga datang dari pelatih Australia Graham Arnold pelatih berusia 60 tahun tersebut Membeberkan kalau Indonesia lolos ke satu besar hanya dari Peringkat terik hal itu membuatnya tidak begitu Menaruh rasa takut berlebihan kalah nanti berhadapan dengan Indonesia Bahkan dia mengaku sudah mempersiapkan taktik agar bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah di fase gugur Mereka Indonesia berada disini karena peringkat 3 terbaik di grup Memang juga difavoritkan bisa menahan gempuran Australia selama 120 menit Jika hal itu berhasil Maka timnas punya kesempatan berlanjut ke babak adu penalti Dan memaksimalkannya sebaik mungkin Bagaimana menurut kalian?